Intro Ketemu lagi sama Kode Celisio Seneng sekali kita berjumpa lagi Setelah beberapa minggu aku gak bikin video ya Karena emang lagi ada kesibukan Dan pada video kali ini Aku mau sharing tutorial lagu yang temen-temen request ya Judulnya Nothing Gonna Change My Love For You Tapi ini versinya Waste Life Portnya gak begitu susah kok Tapi sebelum itu tutorialnya ada yang mau lewat dulu nih Halo guys, aku dapat kiriman paket lagi nih Dari Face Care Scarlett Yaitu produk terbarunya Scarlett Gloutening Serum Manfaat Gloutening Serum ini ada banyak guys Antara lain Meredakan peradangan kulit Melindungi kulit dari sinar UV Menyamarkan garis halus pada wajah Memperlambat penuaan Dan masih banyak manfaat Yang terkandung di Gloutening Serum ini Setelah beberapa hari aku menggunakan Serum ini, tekstur kulit Jadi lebih baik ya Dan tentu saja wajahku makin glowing Gloutening Serum ini dapat digunakan Bersamaan dengan rangkaian Face Care Scarlett Baik Brightly Series maupun Agne Series Contohnya ini Aku pakai Brightly Series Untuk dikombinasikan dengan Gloutening Serum Jadi yang pertama kita pakai Facial Wash Setelah itu Pakai Brightly Serum Cukup teteskan 3 tetes saja di wajah Nah baru pakai Gloutening Serum Caranya ya sama kayak pakai Brightly Serum Yang terakhir Baru pakai Face Cream Udah Penggunaan Brightly Series Plus Gloutening Serum Untuk mendapatkan kulit yang lebih serah Glowing Dan tentu saja sehat Selain itu juga dapat membantu Lebih memaksimalkan Dalam memudarkan Bekas jerawat Atau Noda Hitam Aku bakal pakai Rutin Gloutening Serum ini sih Biar wajahku Makin glowing Oh iya Scarlett ini sudah terdaftar di Bepom ya guys Jadi aman untuk digunakan Semua produk Face Care Scarlett Per produknya Harganya Rp75.000 Dan bisa dipesan Di sini Atau nanti Linknya aku cantumin Di deskripsi ya Ya oke Mari kita mulai Tutorialnya Jadi lagu ini tuh Nada dasarnya Dari D Yang versinya Wastelife ya Kalau yang versi George Benson Mainnya dari C-Cress Tapi pada video kali ini Kita main versinya Wastelife aja Mainnya dari D ya Kita mulai dulu Dari bagian intronya Intronya seperti ini Gampang Nah seperti itu Bagian intronya teman-teman Kita bedah dulu ya Jadi dimulai dari D Polopatikannya Dari senar 4 Ke senar 1 Terus senar 1 open Senar 2 Senar 1 fret 2 Aku ulangi Kayak gitu Kemudian G Bass G Terus yang dipetik Senar 2 dan 3 Kayak gitu Bareng ya Kemudian ke A Yang dipetik Senar 1 dan 6 Eh sorry Senar 5 ya Bareng Kemudian Kayak gitu Senar 3 Senar 2 open Fret 2 Pull off Terus senar 3 Ulangi Nah gitu Kemudian ada Ini sebenarnya chordnya itu F crash 7 Cuma karena ada isian di sebelah sini Jadi seolah-olah ini chordnya F crash augmented ya Cara metiknya Bass Terus 3 2 Kemudian ada B bass Diminis 5 4 3 2 Kemudian B minor Oke gitu Kemudian ke E on G crash 6 4 3 2 Kemudian ke E minor 6 4 3 Terus D on fish Terus ke G Baru ke A Seperti itu Nah itu bagian intro nya teman-teman Kita lanjut ke bagian verse nya Tapi seperti biasa Biar gak kena copyright Aku gak sambil nyanyi ya Nanti di bawah sini ada lirik dan chord nya Seperti biasa ya Kita coba mainkan bagian verse nya Terlebih dahulu Kemudian ke E Kampai Da 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 Nah Seperti itu bagian verse nya teman-teman Chord nya dari D Pola strumming nya Down 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 up Down 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 up Seperti itu Kemudian ke A on C crash Bentuknya seperti ini Teman-teman kalau misalkan kesusahan dengan bentuk seperti ini Diganti chord A aja gak apa-apa Jadi Gitu juga boleh sih Cuma kalau lagu aslinya Dia dari D turun ke C crash Jadi Chord nya seperti ini B minor A D on V E minor Terus ini ada G on A Bentuknya seperti ini Terus ke A Kayak gitu Kayak gini boleh Atau Bass nya di sinar 6 juga boleh Sama aja ya Itu diulang 2 kali Itu bagian verse nya Kita lanjut ke bagian pre-chorus Pre-chorus nya coba aku mainin dulu ya Nah seperti itu bagian pre-chorus nya Chord nya dari G G on Fist Ini ada C on D ya Bentuknya seperti ini Terus ke G lagi E minor D on V Abis dari G G on A Without you Terus ke A Kayak gitu Itu bagian pre-chorus nya Kemudian kita lanjut ke bagian ref nya Teman teman Ref nya seperti ini Terus ke A Terus ke A Terus ke A Seperti itu bagian ref nya teman teman Jadi chord nya Dari D Ini hampir sama sih Kayak bagian intro ya Nothing gonna change my love for you D G A F crash 7 B bass diminis E on G crash G on A G on A A Terus ulang lagi Seperti itu bagian ref nya Nah habis itu kan pengulangan aja tuh Balik ke bagian verse Kemudian pre-chorus Itu sama ya Teman teman ulang sendiri aja Kita lanjut ke ref yang kedua ya Ref yang kedua ini tuh Ada over tune nya teman teman Ini tak coba mainin dulu ya Ini tak coba mainin dulu ya I think gonna change my love for you TILA 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 Nah, itu bagian Rev yang kedua teman-teman Jadi ada over tune naik setengah ya Yang tadinya D Naik menjadi D crash Oke Itu kan Rev yang kedua ini kan 3 kali putaran ya teman-teman Jadi yang 1 dan 2 itu sama Sama kayak Rev yang pertama ya Cuma ada jembatan nih Jadi kan Yang pas bagian ini Jadi itu chordnya dari Ini apa G on A ya G on A Terus naik ke G crash on A crash Tapi bassnya disini Jadi gak disenar 5 lagi Tapi disenar 6 fret 6 Pakai jempol boleh Pakai bentuknya dirubah jadi gini boleh Tergantung teman-teman Senyamannya aja Terus di over tune naik setengah ya D crash G crash A crash G tujuh B dim Diminis C minor F on A G crash on A crash A crash Kayak gitu Paham ya teman-teman ya Itu Bagian Rev yang kedua Kemudian Bagian Interlude ya Bagian interlude nya seperti ini Nah itu bagian interlude nya teman-teman Jadi chord nya dari F crash B C crash A crash A crash tujuh D Dim Diminis D crash minor G crash minor G crash on A crash A crash Nah seperti itu Habis interlude Itu bagian Rev yang terakhir Itu chord nya sama kayak Rev yang kedua ya Tapi yang over tune Yang mulainya dari D crash Gitu Ya mungkin itu aja yang bisa aku bagikan ini Semoga tutorial ini bermanfaat Tunggu tutorial lagu selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Dadah